ini dia pistonnya ya udah ganti dua kali yang pertama ini ini masih standar juga tapi dua kali ganti salahnya itu waktu dia ganti cara pemasangan itu salah seharusnya titik yang ada di piston itu menghadapnya ke exhaust atau ke lubang pembuangan ya ketemu lagi dengan channel jual ini selamat datang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan bahas permasalahan motor Yamaha NX 2015 ini motornya udah dua kali ganti piston mas bro permasalahannya pergantian olinya terlambat jadi hati-hati buat para pemilik motor metik karena olinya turauan ya apabila lebih dari kilometer yang dianjurkan jambutan dianjurkan itu antara 2000-3000 kilometer tergantung kondisi cuaca kondisi jalannya ya kalau seperti jalan ini kondisi jalan yang berlubang berbukit dan teguh yang juga setiap dua kali oke kita lanjut langsung ke pistonnya mas bro ini dia pistonnya ya udah ganti dua kali yang pertama ini ini masih standar juga tapi udah dua kali ganti salahnya itu waktu dia ganti saya pemasangan itu salah seharusnya titik yang ada di piston itu menghadapnya ke exhaust atau ke lubang pembuangan ya ini bisa di sini ya ini kondisinya seharusnya waktu kita bongkar berada di atas ini 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 sangat tidak diperbolehkan ya karena apa karena ketirusan dari pouring dan desain berbeda ya maaf ya ya sekedar info untuk diketahui bahwa piston pouring Yamaha NMAX sudah menggunakan dihasil silinder untuk pouringnya dan piston 48 piston yang tidak bisa di colter atau di eh sok ganti liner misalkan enggak bisa ya ini kondisi sudah dirakit mas bro tinggal ngisi oleh nanti oleh mesinnya kemudian kita coba tes oh ya ini ada tambahan buat Yamaha NMAX Aerox juga ini adalah dinamo VVA nya ya ini penggeraknya nah apabila RPM yang lebih mencapai 6000 RPM dia akan mendorong yang ini ya ponjuran ini mendorong ke ponjuran yang ada di temblark kemudian tidak skornya akan muncul tulisan VVA maka tempat yang akan bertambah kenakannya semakin enteng semua putaran Yamaha NMAX dan Aerox ya Lexi juga nih Lexi ini kondisi sudah diganti piston sudah dirakit semua mas bro sekarang saya coba tes jalan jadi suaranya udah halus lagi volume mesin udah ngalir kemudian air radiator udah nggak nyala terus lampu indikatornya telepon sudah kita hapus telepon sudah kita hapus hai 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 ya sudah normal lagi mas untuk semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin itu saja semoga bermanfaat dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih